Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe Langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya Pilih impor suara saja Klik audionya Pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir ya Oke kalian tinggal Tambahkan irama, ikutin titik kuning Yang ada di videonya Nah kalau udah Sampai akhir kalian bisa Play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah bitnya Udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai Kalian bisa langsung aja Pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 3 foto Pilih tambah Video titik bitnya hapus Terus akhirannya hapus Sekarang kita atur durasinya Foto yang pertama Durasinya 7.4 detik Foto yang kedua Durasinya 3.7 detik Foto yang ketiga Durasinya 3.6 detik ya Langsung aja Kita edit foto yang kedua Sebelumnya kalian bisa Perbesar dulu layarnya Biar gampang editnya Klik foto kedua Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Titik bit yang kedua Kasih keyframe tetap Titik bit yang ketiga Kasih keyframe Terus geser ke sebelah kiri Sampai tengah-tengah kayak gini Kasih keyframe tetap Di titik bit yang ketiga Fotonya perbesar Di titik bit keempat Kasih keyframe Geser ke sebelah kiri Kasih keyframe tetap Di titik bit keempat Fotonya perbesar Di titik bit kelima Kasih keyframe Geser ke sebelah kiri Kasih keyframe tetap Di titik bit kelima Fotonya perbesar Di titik bit ke enam Kasih keyframe Geser ke sebelah kiri kasih keyframe tetap di titik bit ke 6 fotonya perkecil oke kalau udah kalian bisa kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframenya jadi keyframe tetap itu cuma dikasih keyframe aja fotonya gak diapa-apain ya sekarang klik foto yang ketiga perbesar dulu fotonya sedikit aja di titik bit bit ke 1 kasih keyframe tetap titik bit ke 2 kasih keyframe fotonya perbesar terus di titik bit yang ke 5 kasih keyframe tetap di titik bit yang ke 6 kasih keyframe geser ke sebelah kiri sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di titik bit ke 6 fotonya perbesar oke oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke 10 kasih keyframe tetap di akhirannya kasih keyframe terus fotonya perkecil ya nah sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe nya ya teman-teman oke sekarang aku jelasin cara buat ceknya dulu kalian bisa ke akhir foto yang kedua nah di antara titik bit 10 dan 11 di tengahnya kasih 3 keyframe tetap nah kayak gini ya oke kalau udah keyframe yang di sebelah kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin keyframe yang di tengah diemin aja keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin kalau udah di 3 keyframe yang ada di tengah ini masing-masing kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di kanannya hapus tambah lagi keyframe yang di kirinya hapus di keyframe yang di tengah kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe yang di kirinya hapus di keyframe yang di kanan kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di kanan Dan hapus tambah lagi keyframe yang di kirinya hapus Nah sekarang klik foto yang ketiga Di antara titik bit ke satu dan kedua Di tengahnya kasih 3 keyframe Sama kayak tadi ya Nah keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin Keyframe yang di tengah diemin aja Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin Sama kayak tadi ya Di 3 keyframe yang ada di tengah ini Masing-masing kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanannya hapus tambah lagi Keyframe yang di kirinya hapus Nah di keyframe yang di tengah Sama keyframe yang di sebelah kanan caranya sama ya teman-teman Kalau udah kalian bisa ke akhir foto yang ketiga Nah caranya sama aja kayak di antara titik bit 10 dan 11 tadi Jadi kalian tinggal ulangi aja ya teman-teman Nah kalau udah sekarang kita edit jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto yang kedua ya Di antara titik bit ke satu dan kedua Di tengahnya kasih 3 keyframe tetap Kalau udah Keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanannya hapus tambah lagi Keyframe yang di kirinya hapus Di keyframe yang di tengah fotonya ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus tambah lagi Keyframe yang di kirinya hapus Di keyframe yang di kanan fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanan hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di antara titik bit ke dua dan ketiga Sebenernya sama aja Tapi karena di tengahnya ada keyframe kayak gini Jadi kalian tinggal kasih keyframe kanan kirinya ya Kalau udah Keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanannya hapus tambah lagi Keyframe yang di kirinya hapus Keyframe yang di tengah fotonya ke kananin Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus tambah lagi Keyframe yang di kiri nya hapus Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanan hapus tambah lagi Keyframe yang di kirinya hapus Nah di antara titik bit ke 3, 4, 4, 5 Sampai akhir foto yang ketiga Caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan ke 2 tadi Pokoknya kalau yang kosong kasih 3 keyframe Kalau yang di tengahnya ada keyframe kasih keyframe kanan kirinya Untuk cara editnya sama aja ya teman-teman Oke kalau udah sampai akhir sekarang kita bisa ke awal foto yang pertama Kembali dulu pilih efek, pilih efek video, pilih percikan Pilih bingkai elektrik, pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama, pilih sesuaikan Horizontalnya 20 Kecepatannya 0 Ukurannya 100, intensitasnya 0, pilih checklist Klik foto yang pertama, perbesar fotonya sampai garis hitam di pinggirnya gak keliatan ya Kalau udah sekarang kalian bisa ke awal foto kedua Pilih efek video, pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua, pilih sesuaikan Kecepatannya 100, pilih checklist Salin efeknya, simpan di titik bit ke-6 dan ke-7 Terus salin lagi, simpan di foto ketiga, penempatannya sama ya Nah, kalau udah kalian bisa ke titik bit yang ke-7, pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke-8 Kalau udah salin, simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi, simpan di foto ketiga, penempatannya sama ya Sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama, pilih efek video Masih di dasar, pilih vinyet Pilih checklist Durasinya sampai akhir ya Sekarang ke awal foto yang pertama lagi Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin awalannya, pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist Pokoknya sampai kayak gini ya Sekarang kalian bisa ke akhiran, klik tanda plus Masukin penutupnya, pilih tambah Nah, yang terakhir kalian bisa klik foto pertama Pilih animasi, pilih keluar Pilih pudar keluar, durasinya 1 detik Pilih checklist Oke, ini videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copyright ya teman-teman Segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menikmati